Intro 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 Apa kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Intro Pengukuhan pengurus kerohanian Islam Pasar Manado Periode tahun 2022 sampai tahun 2024 Sekaligus buka bersama dengan anak yatim Dengan tema membangkitkan semangat ukuah Islamiyah melalui rohis Pasar Manado Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor PD Pasar Kota Manado Dan dihadiri Direktur Utama Roland Ruru Direktur Umum Luki Senduk Direktur Operasional Irving Kurniawan Biki Direktur Pengembangan Jeffrey Salilo Seluruh karyawan umat muslim Dan anak-anak yatim piatu Dalam sambutan Direktur Utama Roland Ruru menyampaikan Turut memaknai menahan diri mempersiapkan diri menuju hari kemenangan Dan dirut menambahkan bahwa kegiatan ini adalah yang pertama kali dilaksanakan Sebelumnya belum pernah melakukan kegiatan seperti ini Dan ke depan kami PD Pasar Manado akan lakukan hal yang sama Yaitu akan membentuk rohani kristiani dan rohani agama yang lain Berikut wawancaranya Ini adalah ibadah buka puasa bersama Bersama dengan anak-anak pantiasuhan Siti Hodija Dan ibadah ini dipimpin oleh Pak Ustadz Yassar Bahmid Dalam momentum buka puasa ini juga Kita melantik badan atau pengurus kruanian karyawan muslim di PD Pasar Dengan tujuan agar supaya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Pada Tuhan yang maesan Pada Allah Sehingga integritas di perusahaan PD Pasar makin hari makin baik Dan ini juga bisa menjadi momentum yang sangat bagus untuk menjembatani hubungan yang berat dan hubungan yang baik Dari karyawan PD Pasar yang mengayomi seluruh pedagang yang ada di pasar-pasar Terlebih khusus bagi pedagang yang sebenarnya sebagian besar Pedagang yang ada di pasar-pasar di perusahaan PD Pasar Adalah bagian dari anak muslim Sehingga dengan adanya pengurus kruanian ini Dapat lebih erat Mendekatkan hubungan baik antara pedagang dan perusahaan PD Pasar Terlebih dapat dijaring melalui acara-acara keadaan Yang saya tahu Bapak seorang penatua umat Kristiani Kok bisa-bisa melakukan hal seperti ini Pak? Apakah ini pertama kali atau udah keberapa kali Pak? Ini pertama kali dalam sejarah PD Pasar ada pengurus kruanian muslim Karena saya cek sebelumnya juga belum ada Begitu juga kami akan membentuk pengurus agama yang lain Kruanian Kristen dan lain-lain Tapi kita sudah mengawali memulai dengan pengurus kruanian muslim dulu Kristen belum terbentuk Nanti kami akan membentuk tapi mungkin setelah bulan puasa Dan Direktur Operasional PD Pasar Kota Manado Yaitu Irving Kurniawan Biki menyampaikan Bahwa kegiatan untuk silaturahim sesama karyawan Dan membentuk karakter karyawan yang sesama muslim Berikut wawancaranya Ya terkait dengan kegiatan hari ini PD Pasar melakukan kegiatan buka puasa bersama Sekaligus melakukan pengukuhan pengurus pertama kruanian Islam Pasar Manado Tujuannya untuk silaturahim sesama muslim karyawan di PD Pasar Sekaligus bagaimana membentuk karakter dari teman-teman muslim sebagai karyawan di PD Pasar Mudah-mudahan yang ada roh istri Rohani Islam Pasar Manado Bisa membantu pasar Bisa membantu perusahaan Dalam hal Pembentukan karakter Secara spiritual di asah Kerohanian Islam Jadi kami dari Direksi berharap Ini adalah langkah awal baik Untuk kedepannya Pasar Manado Anda sedang melantik Anda sebagai apa dalam organisasi tersebut? Saya sebagai pelindung direksi PD Pasar Semuanya kami sebagai pelindung di organisasi kerohanian Islam Pasar Manado Chandra Mataosulut Headline News yang melaporkan dari Sulawesi Utara